Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yang pertama segala puji bagi wassalamu'ala yang memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk kembali bertumpul di majid sementara syuhada di hari yang sama yang malam akhati baik di aula majid syuhada maupun di ruangan dan yang tanda salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh senantiasa kita teladan dan juga tentu saja kita mengharapkan siapanya di hari-hari baik Alhamdulillah insyaallah untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di edisi bincang kurikulum pesantren mahasiswa bentar lain sana dari di pertemuan keempat setelah sebelumnya kita membahas mengenai Syirah dan Syirah dan Syirah Muhammadiyah pekan ini kita bersama tamu spesial jauh-jauh dari bantul itu jauh sekali berapa jam penjalanan dari sini insyaallah dan solusi dan bahasa kita ya ini mengenai pengantar kirim Syirah ini menjadi menarik karena barangkali sebagian dari kita bertanya-tanya untuk apa kemudian kita perlu memperajari ilmu Syirah bukankah itu ilmunya para ulama ini mungkin akan di jauhan pembicaraan kita ya Ustaz Koyim Komunik Syahid yang adalah dosen di UAD dan juga pengajar tetap di pembina seperti itu oke, tanpa lebih banyak waktu lagi masuk saja kepada Ustaz Zulana Ustaz Koyim Komunik Syahid silakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Irabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil bursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmikin amma ba'am teman-teman sekalian yang berbahagia baik yang mengikuti lewat zoom maupun yang hadir di ruangan 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 ini Ustaz Perdana Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan kesempatan untuk bersama-sama tergabung dalam sebuah majelis majelis keilmuan majelis untuk meningkatkan kadar pengetahuan yang mana dengan meningkatkan kadar pengetahuan ini kita berharap Allah meningkatkan keimanan kita semua salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi SAW kepada keluarga beliau sahabat beliau dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang diakui oleh Nabi Muhammad telah sebagai umat yang mengikuti sunnah ya teman-teman sekalian sebagaimana yang telah diamanahkan kepada saya oleh kawan-kawan di Bentala insya Allah pada malam hari ini saya akan sedikit mengulas terkait dengan apa yang atau satu mata kuliah yang dipelajari ya atau yang dibahas di Bentala seperti itu yaitu ilmu syariah dan ini sifatnya pengantar namun sebelumnya saya mohon maaf kalau apa yang nanti saya bahas atau apa yang tertampilkan di layar kaca kawan-kawan sekalian itu sangat-sangat sederhana jika dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya seperti itu oke mungkin bisa dilanjut Ustaz Fardan oke langsung saya masuk pada sekilas tentang mata kuliah jadi mata kuliah syariah ini adalah salah satu mata kuliah yang membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan syariah Islam tetapi pembahasan ini dibahas secara umum dan bahasan-bahasan yang dikaji itu adalah bagian permukaan dari syariah itu sendiri jadi bagian awal saja nanti akan kita lihat ya sebenarnya syariah itu adalah sebuah istilah yang sangat luas sekali sangat kompleks sekali nah sehingga sebenarnya untuk dibentala ini sebagaimana tadi yang disebut oleh Mas Fardan ya orang kadang sudah takut sendiri ya dengan istilah syariah ini tetapi sebenarnya apa yang dibahas dibentala itu tidaklah mendalam atau tidaklah kompleks seperti itu ya tetapi hanya luaran saja dari syariah itu sendiri jadi ibarat kata kita belajar seperti kita belajar ilmu ini seperti kewajiban kita belajar membaca Al-Quran kita belajar mengenai rukun Islam rukun iman mungkin tetapi dengan mungkin apa kadar atau taraf bahan yang sedikit lebih banyak atau sederhananya juga apa yang dibahas itu adalah informasi-informasi yang pokok sebenarnya yang harus diketahui oleh setiap muslim tidak harus dia ustad tidak harus dia ilmu-ilmu syariah tertentu tidak harus dia sebagai mahasiswa ilmu hadis dulu ilmu tafsir dulu baru bisa membahas ini tidak tetapi ini apa yang dibahas ini hanyalah luaran-luarannya saja apalagi mata kuliah ini hanya berpatokan pada satu kitab saja ya jadi kalau terkait dengan worldview Islam terkait dengan apa ilmu akidah dan juga siroh nabawi yang mungkin ada komparasi di dalamnya nah kalau untuk mata kuliah syariah ini pegangannya hanya satu kitab saja yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qarabawi dengan judul Al-Madkhal Lidiro Satish Shariah Al-Islamiyah Al-Madkhal itu artinya pengantar pembuka untuk mendaras mengkaji syariah islamiyah itu tadi makanya hal-hal yang didaras hal-hal yang dikaji adalah sesuatu yang sangat-sangat sederhana kenapa memilih kitab ini dan kenapa karyanya Yusuf Al-Qarabawi barangkali nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya nah ada pun terkait dengan orientasi pokok dari mata kuliah ini adalah ada dua yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami secara sederhana hal-hal yang berkenaan dengan syariah yang itu diterangkan dalam kitab pegangan kita yaitu Al-Madkhal Lidiro Satish Shariah Al-Islamiyah dan yang kedua nah ini mungkin yang membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah yang saya yakin mata kuliah tidak bisa baca kitab yang kedua adalah mengasah kemampuan para pelajar di Shantala itu mengasah kemampuan membaca kitabnya atau kemampuan Kiro Atul Kutub atau Kiro Atul Kitab karena satu baik mohon maaf ada sedikit kedala teknis baru saja terhilangan soalnya mungkin bisa dilampar ke sini dulu saja terima kasih ya kita masuk kembali jadi itulah sebenarnya juga alasan kenapa mata kuliah ini tidak terlalu banyak yang dibahas hanya hal-hal pokok yang paling pokok diantara apa yang dituliskan di dalam kitab tersebut ya karena memang setiap santri diminta untuk membaca paragraf per paragraf lalu kemudian dibahas untuk bersama-sama itulah orientasi pokok dari mata kuliah ini kemudian yang selanjutnya oke nah apa yang apa yang dimaksud oleh syariah ya dalam mata kuliah ilmu syariah ini saya ingin mencoba mengawal kemalinya dari tulisannya yang ini sebenarnya saya baca saya cari buku ini dari salah satu tulisan yang penulisnya adalah pengajar juga di Bentala yaitu Ustadz Niki Alma Febriana Fauzi baru saya download artikel aslinya disini setidaknya Kevin Reinhardt mengatakan bahwa sederhananya dalam studi islam yang dilakukan oleh Barat terjadi kebingungan ya untuk membedakan mana islam sebagai sebuah sistem agama sistem keyakinan dan praktek praktek agama panduan dalam praktek agama dengan mana islam sebagai praktek atau tradisi masyarakat muslim seperti itu ya jadi ada dua hal yang dikaji oleh Barat terkait islam itu tetapi ternyata dua hal ini saling bercampur satu sama lain nah itu juga sebenarnya terjadi di Indonesia sebenarnya ya dalam taraf atau skala tertentu kerancuan istilah atau memahami islam atau syariah itu terjadi di sekitar kita terkadang orang tidak bisa membedakan mana syariah mana fikih ya mana bahkan mana fatwa atau juga mana praktek-praktek keberislaman yang pada hakikatnya dihasilkan oleh pemahaman terhadap islam itu sendiri yang mana pemahaman-pemahaman ini sebenarnya bisa jadi berbeda dan lain sebagainya ya nah itu kadang itu dipercampurkan makna hal tersebut lalu di apa dinisbatkan kepada satu istilah syariah jadi syariah itu terkadang dimaknai dengan banyak sekali makna tersebut makanya Mas Mas Abaderin dalam Understanding Islamic Law in Theory and Practice itu dia menuliskan sebenarnya syariah itu ada tiga konteks ya syariah itu konteksnya agama secara umum yaitu jalan hidup yang mencakup hal-hal yang sifatnya hukum maupun non hukum jadi disitu ada akidah akhlak ibadah dan lain sebagainya jadi syariah itu adalah agama islam itu sendiri ya lalu yang kedua ada syariah yang hanya merujuk kepada sistem hukum sistem hukum islam yang dengan sistem hukum islam ini kita bisa membedakan ya hukum-hukum islam dan hukum-hukum non islam atau hukum-hukum yang bersumber dari apa landasan-landasan hukum kaeda-kaeda prinsip-prinsip model dan metode hukum di dalam islam dengan hukum-hukum yang dilahirkan diluar dari sistem hukum islam ini atau di dalam hal ini kita kenal dengan istilah usul fikih dan fikih ya karena biasanya usul fikih itu diartikan sebagai filsafat hukum islam sementara fikih itu adalah hukum islam yang praktis meskipun ada juga yang tidak menyetujui kata usul fikih disamakan dengan filsafat hukum islam lalu ada juga yang mengartikan syariah itu hanya kepada dua sumber atau mengertikan syariah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah nah itu biasanya kalau nunsewu orang awam mengatakan kita harus kembali kepada syariah nah biasanya yang dia maksud itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu maka kata syariah yang paling belakang ini adalah makna syariat yang mengalami penyempitannya dibanding dua hal lalu mana yang kita bahas nah yang kita bahas itu adalah yang pertama itu syariah sebagai bagian daripada agama islam secara umum seperti itu ya nah dilanjutkan nah ini ya jadi kenapa saya maksud syariah yang kita bahas ini adalah memiliki pengertian yang lebih dekat dengan pengertian yang pertama 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 tadi karena itu karena di dalam madakhal tadi apa Yusuf Al-Quradawi menuliskannya sendiri di Muqaddimah ya jadi Yusuf Al-Quradawi mengatakan bahwa ini adalah sebuah pengantar syariah yang berkenaan dengan atau yang berbicara mengenai karakter dari syariah tujuan dari syariah keistimewaan dari syariah ya kemudian sifat atau prinsip syariah itu yang lentur dan komprehensif yang mana memang mungkin yang menjadi kelebihan dari buku ini pembahasan mengenai hal-hal tersebut berkenaan dengan syariah tidak hanya dibahas dari sisi dalil naklinya saja tidak hanya dari argumentasi ayat Quran pendapat ulama saja tetapi juga ada argumentasi yang sifatnya wahyu tadi ada juga yang melalui pendekatan sejarah dan ada juga yang sifatnya al-waka'i realitas-realitas yang dijadikan bukti-bukti atau yang dijadikan penjelas oleh Yusuf Al-Quradawi untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan syariah itu tadi jadi nanti akan kita lihat bagaimana seperti ketika Yusuf Al-Quradawi membahas Al-Qur'an jadi pembahasan Al-Qur'an itu tidak definisi terhadap Al-Qur'an kiro'ah sab'ahnya bukan ulumnya yang dibahas jadi bukan Al-Qur'an kemudian ulum Al-Qur'an itu bagaimana tajwidnya bagaimana itu tidak seperti itu tapi hal-hal yang lebih permukaan hal-hal yang patut kita ketahui sebagai umat Islam secara umum nah di bawah juga dikatakan walashaka'an nahadhal madkhal ghayrul madkhal ila dirosatil fikhil islami nah itu ya dan kitab ini juga bukanlah sebuah pengantar seperti pengantar pada pelajaran fikih Islam nah karena memang biasanya kalau menggunakan kata syariah itu biasanya juga dikonotasikan sebagai fikih itu tadi bahkan memang ada beberapa kitab yang ketika menggunakan istilah syariah sebagai judul itu maksudnya pembahasan di dalamnya adalah berkenaan dengan ilmu usul fikih dan fikih kalau usul dan fikih kalau sudah berkenaan dengan usul fikih dan fikih ya memang perlu ada prasyarat yang terpenuhi untuk memahami atau untuk mengikuti mata kuliah yang usul fikih dan fikih itu meskipun di bentala ada juga ya mata kuliah itu ya ada juga mata kuliah yang sama seperti mata kuliah world islam itu kan pasti ada prasyarat sebelumnya ya untuk bagaimana mas istilahnya oke nah itu jadi disini kan dikatakan misalnya kalau fikih islam itu kan ya tahaddaf anil fikhi wa nasyatihi wa madhahibihi wa ta'wa madhahibihi wa ta'rihihi wa ta'wurihi wa qawaitihi kalau sudah fikih islam itu sudah bahas tentang fikihnya perkembangan fikihnya madhahab-madhahabnya sejarahnya kaedah-kaedahnya dan sebagainya itu tidak dibahas disini meskipun nanti sebenarnya ada pembahasan mengenai kaedah-kaedah makosid ya kaedah-kaedah tujuan-tujuan dalam syariah itu sebenarnya ada tapi tidak jelimet insyaallah buktinya setredan tidak tidak kapok ya tidak keluar-keluar dari bentala masih hidup sampai sekarang berarti tidak tidak berbahaya lah nah oke dilanjut nah apa yang apa fokus yang dipelajari dari kitab itu karena tadi bahwa mata kuliah ini juga mempersyaratkan adanya proses pembacaan teks bahasa Arab yang dilakukan kata per kata kalimat per kalimat paragraf per paragraf maka tentunya tidak akan bisa meng-cover semua bab di dalam buku tersebut nah sependek pengetahuan saya buku ini memuat 8 bab tetapi dari 8 bab itu yang difokuskan atau yang kita pelajari secara utuh itu 3 bab ya karena menurut saya yang bab-bab yang lain memang ada yang memang cukup sulit ya ada yang sebenarnya sudah ter-cover dalam 3 bab ini ya dan ada juga yang memang membutuhkan kompetensi ilmu yang tidak saya miliki makanya saya tidak berani untuk mengajarkannya contohnya pada bab pertama kalau bab pertama itu Yusuf Al-Qarodawi mengkomparasikan antara syariah Islam dengan syariah Yahudi dengan syariah Nasrani dengan konun-konun undang-undang seperti itu nah itu saya tidak tidak ahli ya mungkin yang ahli adalah orang-orang yang sudah menekuni perbandingan madhab atau betul-betul anak hukum Islam atau fikih atau usul fikih seperti itu itu baru bisa barangkali membahas itu maka saya jadi ada 3 alasan kenapa saya mengeliminasi atau tidak memasukkan bab-bab lain yang pertama tadi karena ketidakmampuan saya jadi kompetensi keilmuan saya tidak sampai ke situ yang kedua menurut saya sudah tergabung dalam 3 bab ini yang ketiga memang jelimet seperti itu yang sulit untuk dibahas hanya beberapa kali pertemuan nah apa saja ketiga bab itu yang pertama adalah mengenai Masaudir itu adalah sumber-sumber pokok syariah jadi yang dibahas yang akan dibaca paragraf per paragraf dari kitab itu adalah bab mengenai Masaudir Syariah nah Masaudir Syariah adalah Al-Quran yang kedua adalah As-Sunnah dan yang ketiga adalah Masaudir Ukhra sumber-sumber lain tapi sumber-sumber lain ini cuma disebutkan saja jadi cuma satu halaman tidak dibahas apa-apa gitu jadi yang paling banyak itu adalah yang dibahas Al-Quran dan Sunnah itu sendiri nah apa saja yang dibahas dari Al-Quran nah ini ya jadi seperti yang saya katakan tadi nah jadi Al-Quran disini tidak dibahas dari segi usul fikih ya kita membahas eh bagaimana melihat dilalah apa dalil atau bentuk perintah di dalam Al-Quran yang menunjukkan hukum wajib tidak ya itu sudah masuk usul fikih atau fikih tidak ya begitu juga kita tidak membahas Al-Quran dari sudut pandang ilmu Al-Quran atau ulumul Quran nah itu juga tidak dibahas disini yang dibahas ya adalah wawasan-wawasan yang menurut Yusuf Al-Qaradawi penting untuk diketahui oleh pelajar meskipun bukan pelajar yang tak khusus di bidang ilmu Al-Quran maupun ilmu usul fikih nah nah yang pertama sebenarnya disitu itu diawali dengan Al-Quran sebagai wahyu ya nanti dikenalkan ya Al-Quran sebagai sebagai wahyu yang mana wahyu ini berbeda dengan wahyu-wahyu yang diberikan kepada umat-umat apa nabi-nabi terdah nabi-nabi terdahulu meskipun sebenarnya Al-Quran itu juga memiliki hubungan dengan wahyu-wahyu yang yang sebelumnya jadi hubungannya sifatnya adalah yang pertama itu adalah tasdik yang kedua adalah islah yang ketiga adalah takmil yang pertama tadi itu adalah tasdik jadi membenarkan bahwa ada wahyu sebelum Al-Quran yang diturunkan oleh nabi-nabi sebelum nabi Muhammad yang kedua adalah islah bahwa ternyata wahyu-wahyu yang sudah diturunkan kepada nabi sebelumnya sebelum nabi Muhammad itu sudah terjadi adanya pemalsuan adanya pergantian adanya penyimpangan maka Al-Quran kemudian diturunkan dan hubungannya dengan itu untuk memperbaiki segala penyimpangan-penyimpangan pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan pada wahyu-wahyu sebelumnya dan yang ketiga adalah sebagai penyempurna sebagai penyempurna syariah yang dibawa oleh wahyu-wahyu sebelumnya jadi kalau wahyu-wahyu sebelumnya itu bersifat temporal ada batas waktunya ketika nabinya sudah wafat maka dan umatnya sudah berganti dengan nabi yang lain maka syariatnya tidak lagi diterapkan nah Al-Quran menyempurnakan syariat itu sehingga apa yang syariat yang terkandung di dalam Al-Quran itulah yang diterapkan sekarang lalu yang paling banyak dibahas itu adalah mengenai karakteristik Al-Quran dan ini yang mungkin menjadi hal yang hilang di tengah umat Islam padahal karakteristik ini menurut Yusuf Al-Qurlawi harus diketahui oleh seluruh umat Islam bahkan semenjak usia dini seorang muslim usia dini harus paham terhadap karakteristik Al-Quran agar dia betul-betul bisa tahu apa itu Al-Quran karena ya yang selama ini diketahui mungkin pemahaman masyarakat awam Al-Quran itu adalah kitab suci agama Islam saja yang kalau sudah ditamatkan satu kali dalam seumur hidup ya sudah jadi setelah tamat dibuatkan acara khatam Al-Quran baru sudah seperti itu dan ini tidak berdasarkan asumsi subjektif ya karena saya pribadi juga praktisi pengajar Al-Quran di beberapa universitas dan saya mendapati mahasiswa-mahasiswa yang sudah setara mahasiswa yang jangankan bisa membaca Al-Quran secara terbata-bata hanya kenal huruf hija'iyah saja tidak tidak tahu seperti itu sampai ada satu mahasiswa yang saya heran sekali betul-betul seakan-akan dia baru lihat bentukan Al-Quran itu seperti itu akhirnya saya tanya kan kamu kenapa? apa? oh iya gak bisa jadi ya ya itu ya saya juga mungkin kiranya itu wah ini mu'alaf mungkin ya tetapi bahkan ada mu'alaf yang lebih pintar dari dia dan ternyata dia tidak mu'alaf begitu akhirnya saya tanya loh kamu masnya tidak pernah belajar baca Al-Quran tidak pernah apa? jangankan belajar baca Al-Quran pak katanya sholat Jumat saja apa? kadang-kadang saya bilang sholat saja kadang-kadang lah kenapa? apa? orang tua tidak pernah apa? ngajak atau ngajari atau nyuruh ya itulah karena saya tiru bapak saya yang tidak pernah sholat jadi saya tidak pernah sholat gitu ini bukan riyah ya karena saya tidak sebut namanya tapi ini ada fenomena seperti ini ini bukan gibah tapi ada fenomena seperti ini jadi di level setara itu pun bahkan ada yang seperti itu makanya Kordowi mengatakan padahal Al-Quran baru dikatakannya setidaknya kita mengenal Al-Quran kalau tahu karakteristik ini yang pertama adalah karakteristik Al-Quran yang disebut Ijazul Quran kemujizatan Al-Quran kan kita biasanya anak-anak itu biasanya ditanya apa mu'jizatnya Nabi Al-Quran apa kemujizatan Al-Quran nah itu kita barangkali tidak tahu ya apa bedanya Al-Quran dengan yang lain kenapa tidak yang lain tidak disebut mu'jizat atau mungkin pertanyaannya mungkin misalnya ya tapi mungkin bukan satir ya kita bercanda saja misalnya ada anak non muslim Kristen ya misalnya ketemu dengan anak muslim misalnya kan kamu siapa Nabi mu misalnya Nabi Adam eh Nabi Muhammad kamu siapa ya misalnya ya misalnya Yesus ya kan atau Tuhan mu itu siapa Yesus apa kamu kehebatannya Nabi mu oh Nabi saya punya Al-Quran apa itu hebatnya masih lebih bagus Naruto kan saya Nabi saya bisa menghidup misalnya kan Nabi saya bisa menghidupkan orang bisa menyembuhkan orang buta gitu kan nah inilah ya jadi ketika ditanya ya kemujizatan Al-Quran itu apa kenapa Al-Quran itu bisa disebut mu'jizat nah disitulah kemudian Yusuf Al-Karabawi menjawab atau memberikan penjelasan yang sebenarnya penjelasan ini juga berbeda-beda diantara para ulama tapi menurut Yusuf Al-Karabawi setidaknya kemujizatan Al-Quran bisa dilihat dari tiga hal yang pertama Al-Ijaz Al-Bayani yang kedua adalah Al-Ijaz Al-Islahi dan yang ketiga adalah Al-Ijaz Al-Ilmi bagi Yusuf Al-Karabawi Al-Ijaz Al-Bayani adalah sisi kemujizatan Al-Quran yang berfungsi untuk mengalahkan menantang dan mengalahkan kesombongan orang Arab yang menganggap bahwa mereka itu tahu dan paham betul terhadap segala nilai-nilai sastrawi yang terkandung di dalam bahasa Arab makanya kemudian muncurlah Al-Quran ini untuk menantang mereka seperti itu kalau kamu mengatakan bahwa Al-Quran ini bisa dibuat oleh manusia ya coba buat semisal dengan Al-Quran ini kalau tidak bisa diturunkan lagi beberapa surat saja kalau tidak bisa diturunkan lagi ya 10 surat saja kalau tidak bisa ya sudah buat satu surat saja nah itu itu adalah Al-Ijaz Al-Bayani kemudian Al-Ijaz Al-Islahi Al-Ijaz Al-Islahi ini juga ada dalam Al-Quran dan Al-Ijaz Al-Islahi ini juga apa tidak hanya menantang dan mengalahkan pemikiran-pemikiran sombong manusia Arab tetapi juga manusia-manusia pada umumnya yang bahkan tidak tahu bahasa Arab jadi maksud dari Islahi ini ternyata Al-Quran itu ada sisi-sisi yang membawa perubahan ke arah yang baik ada sistem kehidupan yang ditawarkan yang mana sistem ini tidak bisa disamakan dengan sistem yang dibuat oleh manusia nah itu Islahi itu ya kalau setahu saya saya lupa nama orientalisnya ada yang mengatakan bahwa perbedaan umat Islam dengan umat-umat yang lain adalah umat yang lain itu sudah terbentuk umatnya baru datang Nabinya katanya tetapi kalau Islam itu ketika ada Al-Quran baru ada umat Islam itulah menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang kalau dipahami dan dijalankan sistem-sistem yang terdapat di dalamnya prinsip-prinsip nilai-nilainya itu mengarah kepada menciptakan peradaban menciptakan peradaban lalu yang ketiga adalah Al-Ijaz Al-Ilmi ya jadi sisi ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran ya itulah dan itu dibahas cukup komprehensif dan cukup sederhana cukup bisa mudah dipahami oleh Yusuf Al-Qarabawi dalam buku ini lalu yang kedua karakteristik Al-Quran adalah Al-Khulut Wal-Hibh jadi abadi dan terjaga nah jadi di dalamnya yang pertama adalah Yusuf Al-Qarabawi menegaskan kepada kita bahwa setiap orang beriman harus yakin ketika kita mengatakan aku beriman kepada Al-Quran salah satu unsur keimanan itu adalah yakin akan keabadian dan keterjagaan Al-Quran nah lalu kemudian Yusuf Al-Qarabawi memberikan argumentasi secara historis ya kenapa kemudian Al-Quran itu bisa terjaga dan keterjagaannya sebenarnya bisa diakui oleh orang yang beriman terhadap Al-Quran maupun orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran ya kalau dia mau mengkaji proses historis bagaimana Al-Quran itu ditransmisikan dari generasi ke generasi ya ada satu buku yang bagus itu karyanya siapa saya Asma Asfaruddin ya yang dia melakukan kajian sosiologis ya terhadap satu pondok pesantren yang pondok pesantren ini di dalam tradisinya dia mengamalkan salah satu kitab mengenai Al-Adafi Hamalatin Quran nah disitu dia menjelaskan salah satunya termasuk juga transmisi historis bagaimana kemudian Al-Quran itu diwariskan di generasi ke generasi seperti itu dengan adanya dengan adanya ijazah sanat dan lain sebagainya nah itu dijelaskan secara sederhana oleh Yusuf Al-Kardawi untuk membuktikan ini karakteristik Al-Khulut Wal-Hib lalu yang senunci adalah Ash-Shumul dimana Al-Quran itu setidaknya mengandung dua yang pertama adalah Usulul Hidayah Al-Ilahi jadi asas-asas hidayah yang berasal dari Tuhan yang itu terkandung dalamnya adalah akidah syariah adab dan akhlak lalu Usulul Tashri' Al-Ilahi jadi asas-asas pensyariatan yang berasal dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disitu ada ibadah muamalah aturan keluarga aturan kemasyarakatan dan aturan kenegaraan itu juga dibahas di dalam kitab ini lalu yang selanjutnya Masaudir yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah yang dibahas nah ini juga kemudian tidak dibahas dalam perspektif Ulungul Hadis Sunnah itu ada dua secara kualitas Sohih Do'if yang ketiga Maudu apa kriteria kesohihan apa kriteria kedo'ifan itu tidak dibahas disini tetapi yang dibahas adalah bagaimana Sunnah berfungsi sebagai dua yang pertama adalah Al-Bayan An-Nawari jadi penjelas yang sifatnya teoritis terhadap yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga At-Tatbiki Al-Amali praktek praktis dari yang terkandung di dalam Al-Quran makanya Yusuf Al-Qur'an dalam bukunya yang lain Kaifanata'amal Ma'Sunnah An-Nabawiyah mengatakan bahwa memang Sunnah itu secara otoritas sumber hukum dia berada di bawah Al-Quran tetapi secara fungsinya dia sama pentingnya dengan Al-Quran itu sendiri karena tadi karena dia berfungsi sebagai ejawantah praktis terhadap ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran nah lalu yang menariknya ketika membahas Sunnah An-Nabawiyah ini Yusuf Al-Qur'an itu membahas problem-problem mengenai Sunnah yang itu sebenarnya juga dilontarkan oleh kalangan orientalis yang pertama misalnya problem pandangan bahwa Al-Quran itu Sunnah itu tidak otoritas alasannya adalah karena Sunnah itu tidak ada jaminan keterjagaan sama seperti Al-Quran katanya bilang begitu jadi buat apa atau bagaimana mungkin kita bisa meletakkan sesuatu sebagai sumber hukum sementara sumber itu tidak terjamin keterjagaannya dia bilang itu berkembang dalam pandangan-pandangan kritik terhadap Sunnah itu terhadap hadis itu nanti dibahas oleh Yusuf Al-Qur'an dan mengutip pendapatnya Ash-Shatibi dan sangat bagus sekali pendapatnya Ash-Shatibi mengenai hal ini nanti itu ada bahasannya yang kedua juga mungkin lebih soft lagi pendapat yang mengatakan hadis yang bisa dijadikan otoritas hukum atau legalitas terhadap hukum itu cuma hadis mutawatir hadis yang memiliki jalur periwayatan yang lebih dari 10 atau banyak ada pun hadis yang ahad hadis satu sanat saja satu jalur saja tidak bisa dijadikan sandaran hukum nah itu juga dibahas oleh Yusuf Al-Qur'adawi jadi ini sangat menarik sekali kalau kita melihat Sunnah Nabawiyah dari pembahasan Yusuf Al-Qur'adawi dalam kitab lalu juga dibahas mengenai perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah lalu sejarah singkat pentadwinan Sunnah kodifikasi Sunnah mungkin saya lanjut lagi berapa menit lagi berapa menit lagi oke bab yang kedua jadi yang tadi adalah Masaudirul Syariah nah bab yang kedua yang akan dibahas atau yang akan dikaji dari kitab ini adalah bab mengenai Al-Makasif Al-Ammah Syariah tujuan-tujuan umum tujuan-tujuan pokok Syariah Islam nah ini ya nah pertama Yusuf Al-Qur'adawi menelontarkan satu pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan umum umat Islam pertanyaannya adalah apakah setiap hukum Islam itu ada tujuannya ada maksudnya seperti itu ataukah semua hukum Islam itu sifatnya ta'abudi sifatnya ibadah saja gitu ya goiru ma'kulatil makna tidak perlu kita fikirkan apa tujuan dibalik daripada hukum-hukum tersebut nah itu ya nah apakah setiap hukum ada kemaslah kemaslah kemaslahatannya nah akhirnya itu dijawab sendiri oleh Yusuf Al-Qur'adawi bahwa hampir seluruh ulama usul seluruh ulama fikir menyempakati bahwa apa sebagian besar kalau tidak dikatakan semua semua hukum-hukum yang terkandung di dalam syariah Islam itu pasti ada tujuannya kecuali beberapa yang memang tujuannya sifatnya ta'abudiyah tetapi pada umumnya syariah Islam itu tujuannya tiga yang pertama adalah jalbul masalih untuk mewujudkan kemaslahatan yang kemudian yang kedua adalah dar ulma fasid untuk mencegah kemapsadatan dan yang ketiga adalah untuk mengantarkan manusia menuju kebaikan di dunia dan di akhirat jadi semua hukum Islam itu seperti itu baik hukum yang berkekenaan dengan akidah berkenaan dengan ibadah berkenaan dengan muamalah semuanya pasti mengandung tiga unsur ini mengujudkan kemaslahatan manusia menghindarkan diri dari kemapsadatan kerugian dan keburukan dan yang ketiga mengantarkan manusia kepada kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah tujuan umum syariah lalu yang kedua adalah pembagian tentang maslahat tadi ya maslahat itu adalah manfaat sesuatu yang mendatangkan keuntungan sesuatu yang positif sesuatu yang bermanfaat itu masoleh disitu nanti kemudian Yusuf Al-Quradawi membahas tentang konsep maslahat dalam pandangan usul fikir nanti ada tiga abdururia kemaslahatan yang sifatnya esensial yang harus diwujudkan kalau tidak diwujudkan maka kehidupan manusia tidak akan berjalan baik yang sifatnya fisik maupun spiritual yang disitu nanti akan ada lima lagi Yusuf Al-Quradawi nambah enam yang pertama adalah menjaga agama menjaga jiwa menjaga akal menjaga keturunan menjaga harta yang keenam tambahannya Yusuf Al-Quradawi mengambil teorinya jaser auda itu adalah menjaga kehormatan itu adalah lima hal yang secara esensial harus dipenuhi atau harus terpenuhi di dalam kehidupan manusia nanti ada lagi hajiat hajiat itu adalah kebutuhan kebutuhan yang juga sebenarnya perlu terpenuhi karena kalau tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan sulit meskipun tidak sampai pada tidak bisa berjalan kalau doruriah tidak bisa berjalan semestinya kalau tas niat adalah kalau terpenuhi kebutuhan manusia akan mudah seperti itu lalu dibahas juga nanti pada al-maqasit al-amah adalah siatul maslahah wa shumuliha fi nadris syariq keluasan keluasan konsep maslahat dan kelengkapan konsep maslahat dalam pandangan syariat nah itu ya karena kan pasti kita akan bertanya maslahat yang dimaksud oleh syariah itu apa kan kita saja antara satu manusia dengan manusia yang lain punya pandangan yang berbeda terkait dengan untung itu apa untung itu untung itu apa yang disebut manfaat itu apa yang disebut maslahat itu apa nah pada bagian ini akan dijelaskan itu ya kemaslahatan dalam pandangan syariat dan berperbedaannya dengan kemaslahatan dalam pandangan pikiran manusia nah jadi disini sedikit nanti akan dibahas mengenai konsep-konsep pemahaman terkait dengan individualisme ya disebut juga kapitalisme roh sumalia kemudian ada juga marksisme meskipun tidak dibahas mendetail kalau seperti di wordview tidak ya tapi cuma dibahas saja menurut marksisme kemaslahatan itu seperti nah itu akan diperbandingkan dengan kemaslahatan yang dimaksud oleh syariat nah dan yang kedua tujuan inti kemaslahatan yang diinginkan oleh islam dan yang ketiga nah itu kelemahan konsep maslahat yang didasarkan hanya kepada pemikiran manusia nah disitu nanti dihubungkan dengan fitrah manusia yang pasti mau tidak mau kalau tidak dibimbing oleh wahyu itu akan bersifat subjektif ya yang akan terbatas pengetahuannya dan lain sebagainya itu akan dibahas disini lalu dalam al-makasid al-amah ini juga akan dibahas terkait dengan satu kaedah dasar yaitu dar'ul-makasid lazimun liri'ayatil masoleh menghindari kemapsadatan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka menjaga kemas kemaslahatan nah disitu kemudian Yusuf Al-Qurdawi mengelaborasi lagi satu prinsip dan ini merupakan hadis nabi la dororo wala diroro ya di dalam islam itu tidak boleh ada kerugian tidak boleh ada ya tidak boleh ada kemodorotan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang orang baik ya nanti dilanjut nah juga nanti akan nah ini sedikit usul fikir ya tapi akan dibahas sederhana oleh Yusuf Al-Qurdawi nanti disitu juga akan dibahas mengenai ini ta'arudul masolih wal mafasid wa mawkifus syariah jadi apabila terjadi kontradiksi antara kemaslahatan dan kemapsadatan nah itu bagaimana respon syariah terhadap hal itu jadi misalnya di dalam kehidupan kita ternyata ada kemaslahatan dan kemapsadatan yang terjadi pada satu peristiwa ya dan kita harus memilih apa antara dua hal ini mana yang akan kita pilih misalnya kan misalnya saja talak ya talak itu ada mafasadatnya ada juga maslahatnya nah bagaimana cerai ya bagaimana Islam mawkifnya dalam hal ini atau juga misalnya terkait dengan apa kontradiksi dalil ya tentunya kita sudah sangat hafal perbedaan-perbedaan praktik ibadah masyarakat Indonesia yang itu juga salah satunya disebabkan oleh adanya kontradiksi dalil seperti itu bagaimana mawkifnya syariah nah disitu dijelaskan oleh Yusuf Kordowi dan juga dijelaskan metode syariah di dalam menyelesaikan meskipun sangat sederhana sekali hanya ada dua yang ditawarkan oleh Yusuf Kordowi tetapi dua ini yang memang mudah kita paham yang pertama adalah Sabilut Taufik jadi kalau ada kontradiksi syariah memberikan jalan keluar yang paling utama adalah kompromi Aljam'uwat Aljam'uwat Taufik nah ini nanti contohnya apa Ta'adudus Zawjad di dalam kitab itu contoh mengenai jalan kompromi itu adalah fenomena poligami ini nanti bisa dilihat ya meskipun ya kalau kita membaca argumentasinya Yusuf Al-Kordowi lalu kita berikan kepada misalnya orang-orang yang berpaham feminisme juga pasti ditolak tapi bisa kita pelajari itu kemudian yang kedua kalau tidak bisa dikompromikan maka ada Sabilut Tagli Wat Tarjih jadi memenangkan satu di antara yang yang lain nah memenangkan satu di antara yang lain ini juga ada kaedah-kaedahnya nanti akan dibahas oleh Yusuf Al-Kordowi seperti kemaslahatan dan kedarurotan itu bertingkat-tingkat yang pertama kemudian yang kedua kemaslahatan itu kalau dia kalau dia saling bertentangan maka ditinggalkan yang paling rendah kemudian apabila terjadi kontradiksi antara kemapsadatan dan kemodarotan dalam satu hal maka yang dilakukan itu adalah yang paling ringan kemapsadatannya contohnya misalnya contoh viki klasik adalah ada ibu yang sedang hamil dan mau melahirkan tetapi dipilih kalau dia melahirkan yang terancam adalah nyawa ibunya tapi untuk menyelamatkan nyawa ibunya harus mengorbankan janinnya nah itu dipakai nanti kaedah ini tapi bagaimana menggunakan kaedah ini akan dibahas oleh Yusuf Trotowi dan beberapa kaedah-kaedah di bawahnya ini sangat banyak saya kira tidak perlu disebutkan karena kalau mau tahu ini silakan ikut kebentala saya tidak promosi ya cuma niklan lanjut nah yang terakhir dari bab ini adalah mulahabat muhimma muhimma haula makosidus syariah hal-hal yang penting yang harus diketahui seputar dengan makosidus syariah tujuan-tujuan syariah yang pertama adalah asas pembagian masalahat tadi ya jadikan ada pembagian jadikan pertanyaannya adalah apa dasar atau kenapa dalam syariat islam aspek-aspek doruri itu ada lima tadi ya menjaga agama menjaga nyawa dan sebagainya kenapa ada lima itu apa asasnya ternyata asasnya sebenarnya hukum-hukum pidana di dalam Al-Quran hukum murtad hukum pembunuhan hukum pencurian hukum minuman keras hukum perzinahan hukum kazaf menuduh nah itulah yang mendasari hukum murtad itu mendasari hibzul hibzuddin menjaga agama ada hukum kisos itu hibzun nafs menjaga nyawa atau hukum pembunuhan hukum pencurian itu hibzul mal hukum minuman keras itu hibzul akal menjaga akal hukum perzinahan itu hibzul nasel keturunan hukum kazaf itu adalah menjaga kehormatan dibahas lebih detail oleh Yusuf Qadawi lalu yang kedua nah al-qiyam al-ijtima'i al-ulia jadi nilai-nilai kemasyarakatan yang paling pokok menurut Islam jadi masyarakat Islam itu terdiri atau dipondasi oleh nilai-nilai apa itu dijelaskan oleh Yusuf Qadawi yang pertama adalah al-adal wal-qis keadilan dan ya kis itu seimbang itu juga diberikan contohnya sama Yusuf Qadawi lalu al-takaful saling menanggung satu sama lain al-karomah itu saling memuliakan satu sama lain adanya persaudaraan adanya kebebasan tapi tentunya ini dalam kerangka Islam nanti juga dijelaskan inilah prinsip-prinsip masyarakat muslim yang hendak diwujudkan oleh syariah itu dibahas oleh Yusuf Qadawi lalu yang ketiga adalah al-syariah wal-adl nah itu ya kalau Yusuf Qadawi menjadi keadilan dalam syariah itu dibagi menjadi tiga yang disebut al-adl al-qanuni al-adl al-ijtima'i al-adl al-duwali al-adl al-qanuni itu seperti ketika nabi mengatakan begini mengangkat tangannya Fatimah lalu mengatakan bahkan sekiranya kalau aku mendapati Fatimah mencuri maka pasti akan aku potong tangannya itu keadilan yang sifatnya konuni kalau al-adl al-ijtima'i itu sifatnya kesempatan semua potensi-potensi yang diberikan Allah di muka bumi ini baik yang sifatnya sumber daya alam maupun sumber daya-sumber daya lain harus dibagi secara adil tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja itu contohnya kalau al-adl al-adl al-duwali saya kira itu lebih tergambar sebab kaitannya dengan hubungan internasional seperti itu lalu yang keempat dibahas juga al-makasid wal-hiyal nah ini juga penting maksud syariah dan hiyal itu apa ya bahasa Indonesia memainkan syariah itu hiyal jadi melakukan sesuatu yang dalam syariah hakikatnya diperbolehkan tetapi dengan tujuan untuk melakukan yang tidak diperbolehkan itu ya al-hiyal ya mencari celah seperti itu ya contohnya ada orang yang disitu ada zakat mal dan zakat pernak ada orang yang sudah terkena zakat mal besok sudah masuk satu haul hartanya sudah sampai satu nisop besok sudah harus dia keluarkan zakat mal biar tidak keluar keluarkan zakat mal dia bagi-bagikan dia titipkan dulu hartanya ke keluarganya anaknya kamu kamu yang punya kebun teh kamu yang punya kebun papaya kamu yang pegang akte tanah rumah tapi setelah lewat itu kan diulang lagi hitungannya nah ketika diulang lagi hitungannya dia minta lagi hartanya nah itu hiyal itu ada juga misalnya zakat ternak zakat ternak kan hitungannya 40 kalau sudah punya 40 ternak yang produktif lalu masuk haulnya maka wajib di zakatnya 1 itu jadi 40 wajib zakat 1 kalau 2 140 nah tiba-tiba saya punya 40 Ustadz Fardan punya 40 biar tidak keluar satu-satu saya gabungkan gabungkan 40 tambah 40 jadi 80 tapi kan cuma 1 karena belum sampai 140 jadi cuma keluar 1 setelah dikeluarkan berarti kita setengah-tengah dikembalikan lagi nah itu juga dibahas ini dan ini penting karena secara tidak sadar berangkali saya tidak menjustifikasi tapi kita takut atau kita mengkhawatirkan label-label syariah sekarang itu juga dilakukan dalam rangka hiyal ini praktek-praktek apa syariah padahal hanya untuk kepentingan pribadinya bergabunglah dengan CEO kami ini syariah misalnya itu juga ini penting kita bahas hiyal ini agar kita hati-hati seperti itu yang kelima al-makosid wataguyur wataguyur ini juga dibahas makosid tujuan-tujuan syariah dan kemungkinan perubahan fatwa ini untuk mengimbangi hiyal tadi mencari celah jadi bukan berarti sebenarnya fatwa itu bukan berarti tidak ada sisi fleksibelnya apa yang dikatakan oleh dalil itulah yang tidak seperti itu tetapi ada juga kemungkinan-kemungkinan perubahan hukum kemungkinan-kemungkinan perubahan fatwa tetapi dengan koridor-koridor dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariah contohnya zakat fitrah nah itu dibahas disitu lalu yang keenam adalah dorurotu ma'rifatil makosid pentingnya urgensi mengetahui maksud-maksud tujuan-tujuan syariah itu nanti contohnya mengenai makan dengan tangan kanan juga ini apa jenggot urusan jenggot ya ini memang urusan reme-teme tapi bisa kita sebenarnya hayati ya insafi lalu kita bandingkan kita hubungkan dengan keadaan kita sehari-hari yang selanjutnya nah yang terakhir ini ya yang terakhir bab yang dibahas di kitab ini adalah al-khasais al-amah di syariah karakter-karakter pokok syariah islami sehingga kita bisa memedakan apa perbedaannya syariah dengan aturan-aturan yang lain nah ini ada ya yang pertama adalah karakter yang disebut robbaniyah robbaniyah itu sifatnya adalah ketuhanan jadi syariah itu punya dimensi ketuhanan karena dia bersumber dari wahyu dan disitu luar biasa Yusuf R. Kordowi akan menjelaskan apa dampak dimensi ketuhanan di dalam syariah ini salah satunya adalah kita tidak akan pernah katanya Yusuf Kordowi dia mengatakan begini kita tidak akan pernah menemukan bentuk kepatuhan yang dilakukan oleh manusia seperti patuhnya manusia terhadap syariat islam katanya sepanjang sejarah kehidupan manusia kita tidak akan menemukan bentuk kepatuhan manusia seperti kepatuhannya orang islam kepada syariat islam nah kemudian dia mengambil beberapa potret sejarah dalam kehidupan kehidupan sahabat dan ulama bangsa umat-umat islam pada masa kejayaannya nah lalu disitu nanti ada aspek akhlaki bahwa syariah ini juga punya dimensi akhlaknya atau bertujuan akhlak dengan makna akhlak yang komprehensif jadi disitu Yusuf Kordowi tidak hanya membahas akhlak yang sinonim dengan etika dan yang sinonim dengan moral tidak tetapi akhlak yang memang diambil maknanya dari sumber kata dari akhlak itu sendiri jadi kholako adanya hubungan antara kholik makhluk yang sesama makhluk dan juga kholik kemudian waki'iyah jadi syariah itu juga memperhatikan realitas dimensi realitas kemudian syariah islam itu juga teratur dan tertib nah ini juga penting katanya muhammad al-gozali di dalam 100 soal soal syariah dia mengatakan begini kebanyakan orang menggugat bagian-bagian hukum yang terdapat dalam syariah itu karena tidak melihat syariah sebagai satu kesatuan dia menggugat hukum poligami karena tidak melihat syariah sebagai satu kesatuan dia menggugat misalnya adanya ayat-ayat yang berbicara mengenai tindakan kekerasan dia menyimpulkan bahwa islam ini adalah agama yang mendukung kekerasan nah itu karena dia tidak melihat ketanasukan ketertiban dan keteraturan syariah syariah islam itu sendiri nah itu dibahas oleh Yusuf Arul Qardawi dalam bab ini dan yang terakhir adalah syumul karakter dari syariah itu adalah syumul dia komprehensif dia lengkap dia tidak hanya membahas manusianya tetapi juga bahkan membahas segala aspek dalam kehidupan ini dia tidak hanya membahas manusia sebagai hamba atau manusia dalam aspek praktek ibadahnya tetapi juga sampai mengatur urusan-urusan yang paling kecil dari kegiatan kehidupan dalam manusia seperti itu syumul itu juga nanti di bab ketiga kalau ini bahkan belum selesai baru sampai Robania yang contoh terakhir tentang pergi jihad itu baru sampai situ yang di bawahnya juga belum oke nah yang terakhir kenapa saya letakkan urgensi dan relevansi di bawah karena biar saya kira teman-teman dengan tadi penjelasan tadi itu sudah bisa memetakan apa urgensi dan relevansi dari mempelajari ilmu syariah sendiri jadi katanya Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan katanya kebutuhan manusia terhadap syariah adalah kebutuhan esensial yang lebih penting dari kebutuhan mereka terhadap apapun bahkan dikatakan disini kebutuhan syariah ini bahkan lebih penting daripada ilmu kedokteran saya tidak mengecilkan ilmu kedokteran saya bukan dengan tidak berarti saya nyuruh jurusan kedokteran keluar semua bukan saya mengutip ini dia mengatakan begini apakah kamu tidak melihat bahwa kebanyakan orang-orang itu dapat kebanyakan komunitas kelompok-kelompok manusia itu bisa hidup tanpa adanya dokter tetapi katanya ada pun singkatnya bahwa tanpa syariah ini kita tidak akan tahu kehendak Allah s.w.t sementara tanpa tahu kehendak Allah kita tidak akan bisa menjadi manusia sebetulnya itu kan dalam pandangan kita bahkan Hindun binti Muhammad Ashuraif juga mengatakan bahkan dikatakan di sini barangkali sebab tersebarnya sebagian kemapsadatan dan penyimpangan diantara generasi muda adalah ketidaktahuan mereka terhadap syariah dan hukum-hukum syariah jadi bisa jadi bahwa kebebrokan generasi-generasi kita karena jauh terhadap pengetahuan terhadap syariah jangankan tahu terhadap syariah tadi dalam persoalan Al-Quran saja bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran yang terakhir dikatakan tarbiyat tarbiyat manusia dalam kehidupannya jadi yang ingin dikatakan Umar Al-Ashraq adalah untuk memelihara manusia di dalam kehidupannya harus mereka diajari syariah karena syariah inilah yang dapat menyelamatkan mereka dari terpecah belah dan bermusuh-musuh bermusuh-musuhan jadi satu-satunya faktor agar bisa bersatu itu adalah mengetahui syariah dengan benar jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan inilah pengantarnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bagaimana kita akan masuk ke tanya-jawab di aula maupun di Zoom apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung saja mengangkat tangannya di Zoom juga bisa menggunakan fiturize maupun fiturize silahkan itu dulu ya masalah ya satu oke mau tanya beberapa tidak mengurangi akibat saya itu merupakan hukum syarab yang menurunkan pada tapi apa namanya dalam realinanya itu menunjukkan penegasan tidak halal-halam kalau misal kita berkaca pada pasal sekian ayat sekian maka ini tidak boleh tapi kalau dalam konteks ternyata ada beberapa hal yang tetap ini ada penoleriran menurut ulama ini dibolehkan itu itu gimana kalau kita kontekskan lagi ke lingkup sosial kalau itu kan kebenaran tapi nah itu gimana apa namanya mudah diberima kebaikan itu mudah untuk terima kepada manusia soal itu kan sebagian jepang-jepang kalau poligami yang tadi itu juga gimana gitu loh soalnya kan kalau kita lihat di awan-awannya fenomena sosial itu kan banyak yang kemudian menentang bahkan orang-orang yang tolik sekalipun tolihah ya tolihah sekalipun mereka pun juga nggak mau gitu untuk dipoligami karena dengan penuh resikonya begitu saya mungkin itu sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pertanyaannya dari mas siapa? mas misbah dari uin kemarin jurusan apa mas misbah? ekonomi syariah saya juga alumni uin jadi kita satu almamater nanti habisnya kita ada keluarga saya jangan dilaporkan ke majelis tarji ya betul itu bagus sekali pertanyaan dari mas misbah dan sebenarnya apa ini bisa didiskusikan dengan diskusi yang lebih intens ya jadi bentala itu sekaligus memperkenalkan sama mas misbah bisa main-main ke bentala untuk diskusi macam-macam ada Raffi yang pertama tadi terkait dengan kenapa syariah itu tidak saklek ya yang halal dan yang halal yang halal yang haram padahal dia adalah peraturan kehidupan yang bersumber dari wahib atau dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa tidak seperti itu berbeda dengan kononnya undang-undang yang lebih apa yang saklek nah saya tipatnya menanggapi gitu berdasarkan bacaan saya dan bisa ditanyakan atau bisa didiskusikan dengan orang-orang atau ustadz-ustadz yang lebih paham yang pertama syariah itu sendiri disepakati oleh jumbur ulama itu punya setidaknya dua sisi sisi yang sifatnya absolut sisi yang sifatnya non-absolut dan itu diterjemahkan dengan berbagai macam istilah dari sudut pandang funun ilmunya jenis-jenis ilmunya misalnya kalau ilmu ulumu tafsir nanti disebut sebagai ayat-ayat hukum yang jelas ketentuannya dan ayat-ayat yang mutasya mutasya ayat-ayat yang masih sama yang sebab kesam sebab kesamarannya diantaranya adalah ihtimalul ma'at ayat itu dimungkinkan memiliki makna yang yang banyak nah kalau dalam usul fikir ada yang sifatnya kot'i ada yang sifatnya loni nah itu kan nah itu adalah istilah-istilah yang menggambarkan bahwa memang di dalam syariah ini ada hal-hal yang sifatnya mukamat ada hal-hal yang sifatnya mutasyabihat misalnya hal-hal yang kot'i itu adalah bagian daripada akidah itu kot'i itu absolut tidak akan berubah sampai hari kiamat dan itu juga di dalam karya-karya ulama ketika menjelaskan syariah itu tidak akan ada perbedaan misalnya dalam tafsir ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka kita tidak akan menemukan dalam tafsir yang muktabar maksudnya muktabar itu yang diakui oleh Islam dan sesuai dengan khazan epistemologi keilmuan Islam tidak ada tafsir itu akan mengatakan maksud dari satu ahad disitu adalah satu dalam tiga tiga dalam satu itu tidak akan kita temukan pasti semua akan mengatakan ahad satu itu bahkan ahad itu punya makna yang lebih dalam daripada satu nah itu kalau kita lihat tafsir-tafsir ya kenapa kemudian menggunakan kata ahad yang itu ejawantah dari atau salah satu penafsiran dari ayat yang lain itu tidak ada yang sama dengan tidak ada satu pun yang wujud di dunia ini yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya satu kalau satu dalam bahasa Indonesia kan bisa sama satu aku apa gelas fit ini sama dengan satu buku ini punya kesamaan sama-sama satu ahad itu tidak bisa seperti itu nah itu salah satunya perbedaan makanya sebenarnya terjemahan itu oleh Prof Hirzin itu adalah bentuk lain dari tafsir karena terjemahan itu sebenarnya tidak bisa meng-cover semua makna dari ayat Allah makanya dia disebut bentuk lain dari tafsir ketika orang mengatakan kul wapau ahad katakanlah wahai Muhammad Allah itu satu nah satu itu adalah tafsir dari ahad bukan terjemahan dari ahad nah karena tidak bisa disamakan ahad dengan satu nah kembali lagi tadi itu bukan ini jadi itu sifatnya absolut yang tadi kalau bahasanya Mas Bisbah itu sakle gitu ya itu sakle tidak bisa berubah seperti itu nah tetapi harus juga kita pahami bahwa dalam persoalan usul itu ada furuknya lagi nah itu ya jadi furuk ul usul apa cabangnya dari yang usul nah furuk yang furuk ini itu ya bisa juga ada terjadi perbedaan seperti seperti perdebatan kalam mengenai pengetahuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atau yang berkaitan dengan dengan yang ingin saya katakan bahwa itu tadi ya jadi memang kenapa seperti itu yang memang di dalam syariah ada sifatnya yang absolut ada yang tidak absolut lalu kenapa seperti itu ya kita bisa mendapatkan banyak sekali penjelasan ulama mengenai itu khususnya ulama usul fikih ketika membahas itu tetapi salah satunya adalah itulah hikmah kenapa kemudian Al-Quran disebut solihun likulli zamanin wa makan sesuai untuk setiap zaman sesuai untuk setiap keadaan karena ada sifat fleksibilitas tanpa menghilangkan nilai-nilai prinsipnya maka syariah bisa menjadi tidak cuma mengikuti ya kata solihun itu apa selalu menjadi punya peran aktif untuk memperbaiki problem di setiap zaman karena sistem dari syariah itu ada yang sifatnya fleksibel tapi fleksibel itu ada batasannya yang sifatnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu andaikan semua syariah itu sifatnya saklek hitam putih semuanya tidak ada yang fleksibel maka pasti syariah itu akan terkena hukum mururuh zaman mururuh zaman itu akan kadaluarsa sama seperti ko konun sama seperti undang undang-undang tidak ada undang-undang yang bisa diterapkan untuk semua zaman karena ya tadi sifatnya undang-undang kalau tadi ya lebih kepada saklek langsung menghukumi hitam dan hitam dan putih itu nah bagian daripada fleksibilitas itu adalah atau yang menjaga fleksibilitas itu agar tidak keluar dari relnya itu adalah makasid syariah nah jadi hukum itu tidak hanya dilihat dari dohirnya saja tetapi dilihat dari makasid jadi apa al-umuru bimakasidiha jadi urusan-urusan perkara-perkara itu dilihat dari maksod-maksudnya nah inilah yang juga dibahas oleh perlawi bisa nanti bisa menjadi santri lah atau kita bersama-sama nanti di bentar apa bisa atau bisa ini barang kan oke oke ibadah yang mental ya zikirnya tidak pakai alat ini kan ada kan zikir yang alat modern nah kalau kita banyak zikirnya oke banyak jari yang dipakai untuk bersikir oke nah yang kedua tadi nah itu poligami nah ini yang dikatakan oleh Muhammad al-Ghazali jadi Muhammad al-Ghazali mengatakan tadi kan yang apa terkait dengan orang yang merasa tidak menerima ya tidak bisa menerima poligami padahal dilegitimasilah istilahnya oleh syari syariat ya karena orang hanya melihat sisi poligaminya saja sisi fenomena poligaminya saja seperti itu nah dia tidak melihat adanya keteraturan dan ketertiban di dalam hukum poligami bagaimana syarat-syaratnya yang disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kompetensi orang yang bisa poli poligami dalam keadaan apa kemudian poligami itu bisa di terapkan hubungan hukum poligami dengan hukum-hukum lain di dalam satu konsep hukum keluarga nah itu kalau dilihat secara komprehensif maka orang akan melihat secara utut bagaimana pandangan Islam terhadap poligami yang disitu pada hakikatnya ada juga perbedaan-perbedaan ulama intinya poligami itu bukan sesuatu yang sederhana saja seperti itu nah itulah jadi bagi Muhammad Al-Ghazali timbulnya ketidak relaan terhadap hukum poligami itu karena tadi dia tidak melihat ketanasukan ketertiban keteraturan dan keterhubungan poligami dengan hukum-hukum keluarga Islam yang lain andaikan dia bisa lihat maka yang pertama dia tidak akan mudah-mudah mengklaim perbuatan oh ini poligami sesuai dengan sunnah tidak akan mudah seperti itu atau juga tadi yang kedua ah ini poligami harus di kita eliminasi dari syariat karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yaitu katanya apa kalau kita menggunakan logikanya Syekh Muhammad Al-Ghazali dari dalam kitab Nah itu sebenarnya juga poligami juga dibahas oleh Yusuf Al-Kordawi tapi nanti Kordawi menghubungkannya dengan praktek syariat pernikahan syariatnya Nabi Musa dengan syariatnya Nabi Isa nanti itu akan dibahas disini insyaallah di Madhal nanti akan dibahas jadi seperti itu tanggapan saya Mas sebab lebih dan kurangnya saya terima kasih mas kesimpulannya adalah silahkan bukan promocir iklan baik silahkan teman-teman sekalian yang di zoom maupun di sini jika ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin ini saudara jauh-jauh ini insyaallah ini jauh-jauh dari kalasan ya silahkan masalah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohim saya alam dari kalasan murid yang merupakan murid jadi tiga lapis ini sebenarnya masih nyambung dengan pertanyaan pertama tadi dan juga isu-isu lain yang kerap di apa dihadirkan untuk mendelegitimasi atau setidaknya menempatkan syariah sebagai sesuatu yang harus diinterpretasi ulang yakni adanya isu-isu di dalam islam yang memang tadi dianggap sudah tusang selain poligami itu kan ada perbudakan nah apakah di apa di dalam kitab-kitab para ulama syariah contemporary salah satunya itu ada istilah atau bahkan bahasan khusus untuk membicarakan hal-hal yang seperti itu hal-hal dalam syariah yang perlahan-lahan ditinggalkan oleh hampir manusia yang kalau boleh mungkin masih ada tapi hilang sekarang ini seiring dengan pertumbuhan kesadaran pertumbuhan kesadaran tentang apa yang baik gitu karena kalau dalam dalam apa ya dalam dalam macam ketika Islam itu yang baik itu bisa juga dicapai melalui akal walaupun enggak sempurna nanti ada yang pandangannya ada yang ekstrim ada yang baik itu bisa sepenuhnya dicapai akal dan wahyu hanya memerintahkan orang-orang yang belum sampai pada kondisi itu untuk melakukan yang baik gitu kan tapi ada yang ekstrim ya semuanya harus ikut bunyi wahyu secara tekstual nah kalau halusuna itu kan di tengah-tengah bahwa yang baik secara umum secara global itu bisa dicampai akal tapi isinya kotifnya niatnya sasarannya itu tidak akan pernah bisa dicampai mencapai akal ya mencari akhir tadi ya kutip di apa di akhir itu ya dan ditambah lagi hal-hal yang lebih risih yang mengatur kehambaan seseorang yaitu jelas-jelas jadi cari ahdi wahyu nah ini kalau misalnya pakai kriteria seperti ini isu seperti perbudakan atau poligami atau apa ya yang mungkin saya nggak tahu sejauh apa tapi ada juga kan isu surat perempuan gitu kan ikitan perempuan itu kan dia ditinggalkan umat manusia segeris dengan perkembangan kesadaran mengenai apa yang baik nah itu gimana tuh para ulama perempuan tentang hal-hal seperti itu gitu terima kasih terima kasih mas Ismail alam gurus 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 teman sudah separupar oh iya nah bercanda ini sebenarnya kalau mas alam yang bertanya itu kita harus sebenarnya bagi kita penduduk bentala ini harus berpegang pada satu kaedah. Segala sesuatu yang sifatnya hukum dipulangkan pada pendapat imam besar. Jadi keputusan imam itu yurfa'ul khilaf. Menghilangkan perbedaan. Dan imam besar kita ada di bentala itu. Al-imamul akbar itu ada. Jadi tidak boleh sebenarnya melanggar ini. Jadi sebenarnya ini berat untuk menanggap ini. Karena kita akan bertentangan dengan manhaj bentala itu. Jadi ini sifatnya saya pendapat pribadi dulu tapi harus dikonfirmasi ke imam besar kita. Karena takut saya nanti kita dikeluarkan dari jamaah. Dan kalau keluar dari jamaah itu dalam hadis ancamannya besar. Kematian kita seperti matinya orang jahili. Saya tidak mau itu. Kita sudah punya manhaf yang paten. Nah, terkait dengan perbudakan memang setahu saya secara eksplisit buku ini tidak membahas perbudakan. Tetapi ada kalau yang kaitannya dengan hubungannya dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Alam kalau saya tidak salah tanggap. Tapi ada satu bagian di buku itu yang nanti kaitannya dengan proses penetapan hukum di dalam Islam. Itu nanti pada akhlak, adab itu. Al-waki'iyah. Atau di al-insani'ah. Nanti akan ada itu. Yang sifatnya salah satu sifat prinsip penetapan hukum di dalam Islam itu adalah At-Tadaruj. Bertahap. Nah, di sini, kalau di buku ini dicontohkan salah satunya adalah khamer. Nah, jadi khamer itu kenapa ada prinsip Tadaruj ini? Karena melihat beberapa penetapan hukum di dalam Al-Quran. Tadi salah satunya khamer. Nah, khamer di dalam Al-Quran itu tidak langsung diharamkan. Nah, itu tidak langsung diharamkan di dalam Al-Quran. Tetapi ada proses pengharaman khamer itu. Yang pertama, masih dikatakan kalau kamu ditanya mengenai anil khamri wal maisir katakanlah wahai Muhammad bahwa ada manfaatnya, ada keburukannya. Tetapi, ifmuhuma akbarumin naf'ihima. Keburukannya lebih besar dari manfaat. Di situ, ayat itu tidak langsung mengatakan haram. Jadi tetap terjadi minum-minum seperti itu. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua adalah Janganlah kamu mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Sudah ada ketegasan ketidakbolehan tetapi hanya pada keadaan tertentu. Yaitu ketika sholat. Nah, barulah yang ketiga disebut bahwa khamer itu bagian daripada perbuatan syaitan. Dan kalimat ini menunjukkan kepada keharaman kamu. Nah, disinilah kemudian apa hikmahnya, kenapa berproses karena bertahap itu karena hukum itu bertadarus. Agar salah satunya manusia bisa menghayati dan mempraktekannya secara mudah ketika itu. Dalam kondisi ketika itu. Karena kondisi ketika itu air, khamer itu sudah luar biasa menjadi tradisi Arab ketika itu. Dikatakan bahkan kalau tidak salah dari Ibnul Athir disebutkan bahwa orang Arab itu minum khamer apa kegiatan minum khamernya sama seperti kegiatannya minum air. Iya. Sudah tidak bisa terlepaskan dari diri mereka ya. Mereka punya gentong-gentong di sekitar rumah yang itu bukan penada air hujan tapi isinya isinya air khamer. Karena kan dalam hadisnya ada beberapa sahabat ketika baru turun ayat yang itu langsung mereka buang gentong-gentongnya sampai jalan di Madinah itu basah semua karena khamer. Untung tidak ada yang jilat. Sorry. Tapi itu tadarus. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Mas Alam jadi memang kalau kita menggunakan paradigma tadarruj ini untuk melihat hukum perbudakan ya, kita bisa memahami. Jadi meskipun misalnya perbudakan itu masih disebut di dalam ayat Al-Quran. Khususnya untuk bagian kafaro. Pembebasan budak, pembebasan budak, pembebasan budak. Tetapi pembebasan budak itu bukan tujuan final. tujuan finalnya. Tetapi tujuan finalnya adalah justru memang menghilangkan perbudakan dari muka bumi ini. Itu tadarruj-nya. Jadi, menghilangkan perbudakan dari muka bumi ini. Jadi, kalau kita menggunakan tadi paradigma tadarruj, dengan adanya sebutan budak di dalam ayat Al-Quran bukan berarti Islam melegitimasi adanya budak. Kalau tidak ada budak berarti tidak sesuai syariat. Tidak seperti itu. Tetapi, tadarruj itu. Karena dulu kalau langsung dihilangkan budak, wah itu karena budak itu adalah satu entitas sendiri yang diakui pada masyarakat dulu. Jadi, entitas yang paling tinggi itu manusia. Yang kedua itu adalah perempuan. Yang ketiga itu adalah budak. Jadi, budak itu adalah setengah manusia dan setengah hewan. Makanya kan budak di masa Arab itu boleh dibunuh. Orang yang membunuh budak itu kalau dia yang dia punya sendiri dia tidak akan terkena hukum. Tidak akan. Makanya. Jadi, secara berangsur-angsur. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada istilah budak? Tapi kan konteksnya membebaskan budak. Membebaskan budak. Membebaskan budak. Sampai katanya di puncak terakhir itu adalah khutbah 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 tulwada. Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwa Islam menghapus perbudakan. Karena sudah nilai-nilai kesetaraan di dalam Islam itu sudah bisa dihayati oleh masyarakat Islam ketika itu. Meskipun nanti pada prakteknya ketika Islam meluas ya praktek budak itu masih ada di kerajaan-kerajaan. Tapi Alhamdulillah sekarangnya tujuan final dari budak itu sudah tercapai. Jadi perbudakan itu sudah hilang. Kalau terkait dengan khitan perempuan ya sependek pengetahuan saya memang khitan perempuan itu bukan syariat. Tidak didasarkan dari sumber syariat. Tetapi tradisi sebagian masyarakat muslim yang dipahami sebagai syariat. Hadis-hadis mengenai dalam pandangan ilmu hadis hadis-hadis mengenai khitan perempuan itu semuanya lemah dan tidak bisa dijadikan hukum. Ada pun praktek-praktek yang memang terjadi di Afrika di Mesir kan seperti itu tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum di dalam Islam. Jadi memang kalau khitan perempuan setahu saya itu bukan bagian daripada syariat. ya Allah wa'ala besok. Jadi kalau kan penalaran yang sama digunakan oleh orang-orang tadi yang menolak poligami bahwa Quran hanya ini karena hermonetik ya jadinya dibaca realitas sosial budayanya gitu ya Quran merekam terlebih dahulu fenomena yang telah saat itu kemudian ada yang tak terkatakan dalam Quran tapi menjadi tunjuan utama dalam tanda petik kemanusiaan global gitu ketika itu diterapkan kepada isu perbudakan maka yang mereka mau itu juga diterapkan karena penulis masalah ada dalam penulis 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 perlakuan tapi ada yang tak terkatakan nah yang tak terkatakan kalau dalam penggunaan adalah perbasannya maka penulis 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 kembali kemanusiaan nah ini kan argumen yang sangat hermonetik ya argumen liberal ya itu yang tadi saya menanyakan dengan kondisi-kondisi partikular seperti itu apakah para ulama syariah yang lulus dan yang watatiyah yang bergerak itu punya pembahasan khusus yang mengenai tadi tuh mengenai tema-tema tadi gitu bagaimana memperlakukan karena tadi kalau hanya hanya dengan penawarannya tadi saya rasa dia akan senang juga kekasih polikat ya terima kasih kepada masalah memang tambahan dari masalah ini apa menghilangkan kemungkinan salah tafsir ya betul jadi memang kalau hanya kemudian dilihat metode tadaruj gitu ya wah itu berarti bisa juga dong diterapkan di yang perlu diperhatikan adalah setiap metode di dalam penetapan hukum Islam atau pemahaman terhadap dalil baik itu ayat 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 Al-Quran maupun hadis Nabi itu tidak lepas dari kerangka epistemologi hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama diantaranya adalah memenuhi kompetensi sebagai orang yang bisa mengakses dalil-dalil tersebut lalu bisa mengembarkan lalu bisa berproses dan mengembarkan hukum dari sini jadi misalnya itu secara normatif konsep Tadaruj itu diakui tetapi bagaimana pemberlakuan konsep Tadaruj itu itu nanti ada kriteria-kriteria maka kalau dikatakan apakah Tadaruj bisa diterapkan di poligami sampai saat ini saya tidak saya belum mendapatkan ulama-ulama kontemporer melihat hukum poligami itu dengan konsep Tadaruj yang saya baru lihat dan yang tadi itu itu pun baru kira-kira juga barangkali juga perbudakan itu kalau kita lihat hilang apakah berarti kemudian syariat itu usah tidak tapi karena memang tujuan daripada syariah itu adalah untuk menghilangkan perbudakan dan saya kira saya pernah mendapatkan penjelasan itu dari Dr. Hamim Dilias meskipun memang Dr. Hamim Dilias ini memang tidak pakar di hukum tetapi saya pribadi melihat keilmuan beliau sudah cukup untuk memberikan pendapat untuk hal itu karena beliau sering merujuk kepada karya-karya lama jadi sekali lagi memang Tadaruj itu tidak lantas bisa diterapkan kepada semua hukum di dalam Islam ada pun penerapannya secara normatif ada secara konseptual ada tetapi bagaimana penerapannya harus mengikuti kriteria yang telah ditentukan oleh Hulamak salah satunya adalah melakukan kajian dalil secara korporatif secara komprehensif dikumpulkan semua dalil-dalil yang memang berkaitan dengan tema tersebut lalu dianalisis berdasarkan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip ilmu usul fikir dan itu pun masih menggunakan manhaj atau metodologi yang sama itu bisa jadi hukum atau fatwanya yang dilahirkan itu berbeda tetapi tidak boleh keluar dari koridor ini kalau keluar dari koridor itu berarti tidak sesuai meskipun menggunakan konsep Tadaruj misalnya tapi tidak sesuai dengan epistemologi Islam sama seperti orang mengatakan tidak ada hukum terhadap gay misalnya kan atau hubungan sesama jenis di dalam ayat Al-Quran karena kaum Nabi Lut diazab karena dia tidak bertauhid ya itu tidak bisa kita terima meskipun dengan menggunakan ayat Al-Quran meskipun dengan menggunakan logika-logika Al-Quran karena ulama tidak ada yang seperti jadi ulama tidak ada yang memahami ayat-ayat itu dengan kesimpulan bahwa hubungan sesama jenis itu tidak diharapkan di dalam Al-Quran itu juga diterapkan dalam metode Tadaruj tadi jadi intinya bahwa untuk menggunakan metode-metode ini harus sesuai dengan konsep epistemologi hubungan Islam tadi dan bisa jadi memang ada pendapat yang berbeda dari pendapat saya tadi jadi mengenai perbudakan tadi bisa jadi ada yang menjelaskan yang lebih detail dan sebagainya yang mungkin bisa diakses kita bersama tapi yang saya ketahui seperti Allah terima kasih banyak terima kasih terima kasih Eko Rantoni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eko dari Palembang Ada beberapa pertanyaan Sebenarnya banyak sekali Luar biasa materi yang disampaikan Yang pertama Ustaz Terkait dengan syariah itu Bersifat syumul atau lengkap Saya ingin menanyakan tentang tasawuf Apakah tasawuf itu bagian daripada syariah? Itu yang pertama Ustaz Pertanyaan pertama Kemudian yang kedua Apa sebenarnya batasan-batasan kaidah Yaitu Al-Ada Muhakkamah Dan sekarang ini adatnya sudah Sangat banyak yang dilabelkan Islam Apakah kita sebagai mahasiswa Ataupun orang Islam Bisa tahu bahwasannya itu sudah menjadi hukum Islam Karena menjadi adat Mungkin itu saja adalah sementara Jogron, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya inilah yang saya khawatirkan Menjelaskan kurikulum Tapi nanti pertanyaannya Tentang hukum-hukum ini Berat ini tanggung jawabnya Yang pertama yang saya tegaskan Teman-teman sekalian Saya bukan ahli hukum Dan sebenarnya tidak berkompetensi Untuk menjawab soalan-soalan hukum ini Saya menanggapi soalan hukum ini Sebenarnya karena Berdasarkan apa yang telah saya baca Seperti itu Terkait dengan tadi pertanyaannya Mas Eko Yang pertama adalah Apakah tasawuh bagian dari syariah? Secara normatif Kalau kita melihat tadi Pengertian istilah Dari syariah itu kan ada tiga Istilah yang pertama itu Syariah yang tidak Hanya berbicara mengenai hukum saja Tapi juga berbicara mengenai etika Etika dan lain sebagainya Sehingga kalau dalam Pengertian syariah Dalam pengertian itu Maka tasawuh juga pada hakikatnya Bagian daripada Yang terkandung di dalam syariah Ketika syariah itu diartikan Dalam pengertian yang pertama Jadi syariah adalah Islam itu sendiri Jadi Hal-hal yang berkenaan dengan Islam Itu adalah bagian daripada Syariah itu sendiri Misalnya Akidah, ibadah, akhlak, amalah Nah itu kan syariah Dan Dalam pandangan Misalnya Hamka Puncak dari tasawuh itu Adalah akhlak Nah gitu kan Kalau kita lihat Misalnya di Setau saya Di Karya Perbendahraan lama Dengan tasawuh modern Salah satunya yang disebut adalah Puncak dari tasawuh itu adalah akhlak Sama seperti juga bukunya Kuliah akhlak Prof. Yunaha Ilyas Adalah Tasawuh Puncak dari tasawuh itu adalah Akhlak Seperti ini Hanya saja nanti Tasawuh itu juga punya Porsi penjelasannya sendiri Nanti ada Tasawuh yang Masyruh Misalnya kan Atau tasawuh yang Masyruh Kalau sudah sampai kepada Toriko-Toriko Apa lagi ya Toriko-Toriko Tasawuh Atau sufistik Itu juga Nanti Itu ada Jauh dari pembahasannya sendiri Dan Tidak dibahas Syariah Pada kita pilih Jadi tasawuh itu Tidak dibahas disitu Jadi Kalau yang ditanyakan Adalah apakah tasawuh Dari bagian dari syariah Maka Kalau merujuk kepada Pengertian yang pertama tadi Ya bagian daripada syariah Karena dia hal yang Berkenaan dengan Islam Tetapi Apakah dibahas di Kurikulum ini Ya tidak dibahas Di kurikulum ini Ya Ada juga yang mengatakan Bahwa tasawuh itu Berbeda dengan syariah Kalau Yang mengatakan bahwa Tasawuh itu berbeda dengan syariah Saya Mengira Bahwa Yang dimaksud syariah oleh dirinya Itu adalah Hukum Islam Yang sifatnya Hukum 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 fikir Seperti itu Nah itu Karena biasanya Tasawuh itu identik dengan Ma'rifatullah dan lain Sebagainya Meskipun sebenarnya Dalam pandangan ahlu sunnah Setahu saya Tasawuh itu juga tidak bisa Lepas daripada syariah Orang yang mau Bertasawuh Tidak bisa Lepas daripada syariah Dalam pengertian Fikir Bukan berarti Sufi itu Lepas daripada Ketentuan-ketentuan Hukum Di dalam Fikir Seperti itu Imam Gozali juga kan Menyiratkan hal itu Ya Misalnya kalau kita melihat Penjelasan Asroru Toharoh Menurut Imam Gozali Tingkatan-tingkatan Kesucian Tingkatan kesucian Yang sudah pada derajat Nabi dan orang-orang Soleh Tetapi Imam Gozali Mengatakan Tidak akan sampai pada Derajat kesucian Yang paling tinggi Kalau tidak melalui Tingkatan kesucian Yang awal Tingkatan kesucian Yang awal adalah Yaitu Tingkatan kesucian Yang sifatnya Fikir Ya Syariah Seperti menjaga Tubuh Dari aspek Najis Najasah Dan Hadat Kemudian Menjaga Potensi keburukan Dari setiap Anggota tubuh Menjaga Potensi Akhlak yang buruk Yang terdapat Di dalam hati Nah baru Tingkatan yang terakhir Adalah menjaga Pikiran Sanubari Dari hal-hal yang Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kesucian-kesucian Yang paling tinggi Apa Kesucian pada taraf Yang paling tinggi Itu kan Biasanya ranah Tasawuf Nah tetapi Menurut Imam Al-Ghazali Orang tidak akan Sampai pada ranah itu Kalau Tidak melewati Tahapan yang Paling awal Artinya Itu menyiratkan Imam Al-Ghazali Dalam pembacaan saya Menyiratkan bahwa Orang yang mau Bertasawuf pun Juga harus patuh Terhadap Syariah Tasawuf yang keluar Daripada syariah Barangkali itu adalah Tasawuf yang Tidak diperbolehkan Di dalam Islam Seperti itu Allahu'alam Bisawuf Nah kemudian Yang kedua Mas Eko Apa tadi Mas Eko Yang kedua itu Yang kedua Terkait dengan Al-Adamu Hakkama Oh ya Memang Terima kasih Nah Memang Mas Eko Al-Adamu Hakkama Kita tahu bahwa Al-Adamu Hakkama Itu adalah Salah satu metode Istimbatul Ahkam Yang Mukhtalafi Yang dipersilisihkan Oleh ulama Ada ulama Yang mengakui Metode tersebut Ada ulama Yang tidak mengakui Metode tersebut Sama seperti Al-Istihsan Al-Istislah Al-Istishab Al-Adamu Hakkama Al-Adamu Hakkama Itu juga Menjadi satu kaedah Dalam penetapan Hukum Yang Mukhtalafi Yang dipersilisihkan Oleh ulama Tetapi ulama Yang sependek Pembacaan saya Ulama yang juga Mengakumodir Kaedah ini Juga memberikan Tarif Memberikan pengertian Terhadap Al-Adah Al-Adah Seperti apa Yang dimaksudkan Dalam kaedah tersebut Sehingga bisa menjadi Atau Diakui Sebagai hukum Di dalam Islam Nah Al-Adah Di situ Yang tidak Bertentangan Dengan syariah Jadi Paling pertama adalah Al-Adah Yang tidak bertentangan Dengan prinsip-prinsip syariah Sama seperti Maslahat Setahu saya Maslahat apa Yang diakui Di dalam Islam Ya Maslahat itu ada Tiga Yang pertama adalah Maslahat Al-maslahat Al-muwafaqah Al-maslahat Al-mulghah Al-maslahat Al-mursalah Kalau Al-maslahat Al-muwafaqah Itu adalah Sesuatu Yang ada Manfaatnya Dan Sesuatu itu Didukung oleh Dalil-dalil Secara Zohir Seperti Sedekah Sedekah itu Ada manfaatnya Dan ada Dalil mengenai Sedekah Kemudian ada Al-maslahat Al-mulghah Sesuatu Yang bisa Mendatakan Manfaat Tetapi Syariah Prinsip syariah Tidak memperbolehkannya Contohnya apa Contohnya Judi Judi itu Bisa mendatangkan Manfaat Bagi yang menang Kamer juga Datangkan manfaat Bagi yang Bisa mengatuhu Katanya Bisa menghilangkan Stres Katanya Tapi Meskipun ada Maslahatnya Meskipun ada Manfaatnya Ditentang oleh Syariah Ada juga Maslah Hamursalah Ada Sesuatu yang Mendatangkan Maslahat Tetapi Tidak ada Nas yang Menentangnya Tidak ada juga Nas yang Mendukungnya Secara Dohir Nah Untuk Maslahan Mursalah Ini diakui Di dalam Islam Maslahan Mursalah Maslahan Mu'affaqah Sudah pasti Yang tidak Diakui Adalah Maslahan Maka sama Dengan Adah Jadi Adah Apa yang Dimaksud Dalam Kaedah Ini Adah Yang Yang Pertama Adah Yang Didukung Oleh Syariah Adah Yang Ada Dalilnya Baik Secara Langsung Maupun Tidak Tidak Langsung Itu Adah Yang Kedua Adah Yang Itu Tadi Meskipun Tidak Ada Dalil Yang Mendukungnya Tetapi Juga Tidak Ada Dalil Yang Menentangnya Secara Prinsip Secara Prinsip Dan Adah Ini Mendatangkan Kemaslahatan Mendatangkan Kebaikan Seperti Contohnya Misalnya Dalam Satu Daerah Adatnya Anak Anak Yang Anak Anak Itu Setiap Malam Harus Meluangkan Waktunya Untuk Mencuci Kaki Orang Tuanya Ada Adat Seperti Itu Itu Tidak Ada Dalil Yang Mengatakan Wajib Bagi Kalian Anak Anak Untuk Mencuci Kaki Orang Tua Itu Tidak Ada Secara Tidak Ada Juga Yang Menentangnya Makanya Tetapi Adat Ini Ada Nilai Kebaikannya Disitu Mengajarkan Berbuat Bakti Dari Anak Kepada Orang Tua Itu Boleh Ada Disebut Bisa Termasuk Dalam Ada Muhakkama Meskipun Muhakkamanya Tidak Dalam Pengertian Hukum Taklif Tidak Dalam Pengertian Wajib Sunnah Mubah Makru Haram Itu Tidak Karena Kalau Hukum Taklif Itu Harus Ada Dalilnya Seperti Itu Harus Ada Dalil Meskipun Baik Dalil Yang langsung Maupun Tidak Langsung Jadi Seperti Itu Mas Eko Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Alhamdulillah Tadi Bilangnya Tadi Hanya Setahunya Saja Masya Allah Penuh Penuh Dengan Hilf Masya Baik Mungkin Karena Kita Sudah Kukul Setengah Sebelum Lebih Kita Cukupkan Saja Sesi Tanya Jawab Sekaligus Sudah Kita Cukupkan Majel Setelah Suara Pada Malam Hari Ini Dan Mungkin Sebelumnya Kami Ingin Menyampaikan Sedikit Pengumuman Tepuk Tepuk Kembali Tepuk Kami Saat Ini Pesan Masya Sober Talen Sama Bapak Adabi Abadi Adabi Sedang Membuka Satri Angkatan Dua Berdasarkan Angkatan Dua Ada Persyaratan Yang Bisa Dipehatikan Sebagai Ini Adalah Pendakoran Santri Jadi Santri Yang Memang Secara Khusus Akan Mendalami Mengikuti Kegiatan Pembina Secara Untuk Dua Tahun Di Asraha Secara Langsung Ada Untuk Santri Kawang Yang Hanya Mengikuti Kelas Pembina Kami Akan Buka Di Kemudian Hari Silahkan Tunggu Informasi Berikutnya Kemudian Pengumuman Yang Kedua Yaitu Untuk Kegiatan Majelis Bentar Surada Pengkanduman Kita Berlanjut Ke Materi Selanjutnya Masih Di Seri Yang Sama Serial Bincang Berikut Kegiatan Kita Bersama Oleh Mas Ayu Bela 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 Sekaligus Desen Kuali Jaga Desen Ilmu Tafsir Tuhan Materi Yang Dibahas Adalah Al-Quran Dan Hadis Jadi Silahkan Untuk Bergabung Di Pekan Depan Di Waktu Dan Tempat Yang Sama Baik Mungkin Itu Saja Untuk Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Kita Cukupkan Dengan Doa Bekratul Majanis Subhanallah Belaik Adhan Belaik Assalamualaikum Waalaikumsalam